Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen Kali ini kita akan membuat dessert spesial yaitu buko pandan Yang rasanya pastinya enak dan kuahnya creamy banget Pertama kita siapkan 2 saset nutrijel rasa kelapa Ini yang kemasan 15 gram Tambahkan 200 gram gula pasir Aduk sampai tercampur Lalu tambahkan 1 liter atau setara dengan 1000 ml air putih matang Nyalakan api kompor Masak sambil sesekali diaduk Sampai mendidih seperti ini Kalau sudah matikan api kompor Dan tuangkan ke dalam cetakan Dan yang setengah bagian kita tambahkan pasta pandan Dan segera aduk cepat Ini karena saya agak lama dalam menambahkan pasta pandannya Jadinya agak susah dalam mencampur Jadi kalau kalian mau bikin di rumah Ketika dituangkan ke dalam cetakan Langsung aja ditambahin dengan pasta pandan Biar lebih mudah dalam mencampur Lalu kita diamkan pudingnya sampai set Selagi menunggu Kita akan masak sagu mutiara Pertama tuangkan 1 liter air putih matang Setelah airnya mendidih Kita masukkan 100 gram sagu mutiara Tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 lembar daun pandan yang diikat simpul Masak selama kurang lebih 5 menit Sambil sesekali diaduk Jadi cara masak sagu mutiara hemat gas Yaitu Masak selama kurang lebih 5 menit Dengan panci dibuka Kemudian matikan api dan diamkan Selama 30 menit dalam panci tertutup Kemudian masak lagi selama 10 menit Dalam panci tertutup Lalu matikan api dan diamkan lagi Selama kurang lebih 10 menit Setelah 5 menit dimasak Bisa kita lihat Kalau sagu mutiaranya belum matang Jadi belum berwarna bening Jadi kita tutup panci Dan diamkan selama kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit Kita buka tutup panci Lalu kita lihat Kalau sagu mutiara disini Belum juga matang Kemudian tutup panci Dan masak lagi Selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit dimasak Kita buka tutup panci Dan kita lihat lagi Kalau sagu mutiaranya sudah matang atau belum Ini belum matang juga Jadi kita diamkan lagi Selama kurang lebih 10 menit Dengan api yang sudah mati Dan panci yang tertutup Setelah 10 menit didiamkan Kita buka tutup panci Dan kita lihat Kalau sagu mutiara disini Warnanya sudah bening semua Berarti tandanya Sagu mutiara sudah matang Kemudian angkat dan saring Lalu siapkan 1 baskom yang berisi air Dan tambahkan es batu Dan masukkan sagu mutiara ke dalamnya Tujuannya supaya sagu mutiara Tidak saling menempel Satu sama lain Aduk dan sisikan terlebih dahulu Selanjutnya kita potong-potong puding Yang berwarna hijau Yang sudah set Berbentuk kotak-kotak kecil Lalu sisikan Kemudian ambil puding yang berwarna putih Dan serut dengan cara seperti ini Kalau saya punya alatnya Tapi kalau kalian tidak ada Bisa saja dipotong kotak-kotak Seperti yang puding berwarna hijau Dan hasilnya seperti ini Bentuknya jadi mirip dengan daging kelapa Yang diserut Kemudian siapkan 1 buah kelapa muda Ini saya kerok Karena saya punya alatnya Tapi kalau kalian tidak punya bisa saja langsung kerok ke penjual kelapa ketika kalian membelinya Biar lebih gampang Dan hasilnya seperti ini Kemudian siapkan 1 bungkus nata de coco Ini bisa pakai bisa tidak ya Tapi saya lebih suka kalau ada tekstur nata de coco di dalamnya Dan ini kita saring Kita ambil isinya dan airnya ini kita tidak pakai Kemudian masukkan ke dalam wadah dan sisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan biji selasi Ambil sekitar 1-2 sendok makan biji selasi Masukkan ke dalam wadah dan tambahkan air panas secukupnya Kalau sudah mengembang seperti ini Kita sisikan terlebih dahulu Dan disini kita sudah punya semua bahan Yaitu sagu mutiara Biji selasi Puding kelapa yang berwarna hijau Natta de coco Puding kelapa yang berwarna putih Daging kelapa muda Air kelapa muda sebanyak 300 ml 1 kaleng susu evaporasi dengan berat 405 gram Kental manis putih kita pakai setengah kaleng atau sesuai selera Dan ada 3 saset santan instan bubuk dengan berat masing-masing 20 gram Jadi total 60 gram Jadi ini adalah satu bahan tambahan penting yang bikin kuahnya tambah krimi Dan pasta pandan secukupnya Selanjutnya kita akan campur semua bahan Pertama masukkan santan instan bubuk ke dalam satu mangkuk yang besar Tambahkan air kelapa muda sambil diaduk sampai tercampur Tambahkan susu evaporasi Tambahkan kental manis Aduk sampai tercampur Kemudian masukkan semua isian Pertama semua puding Tambahkan sagu mutiara Tambahkan daging kelapa muda Aduk-aduk sebentar Tambahkan biji selasi Aduk lagi sampai tercampur Tambahkan secukupnya pasta pandan sampai mencapai warna yang diinginkan Lalu aduk sampai tercampur rata Dan kalau mau dijual Tinggal masukkan ke dalam cup Ini saya pakai cup yang berukuran 350 ml Atau sesuaikan lagi Dan hasilnya jadi 10 cup yang berukuran 350 ml Tinggal kita tutup cupnya Dan masukkan ke dalam kulkas Nah ini dia Buku pandan kita sudah jadi Ini saya sudah diamkan semalam di kulkas Bisa dilihat isiannya banyak Jadi kalau kalian pakai sagu mutiara Yang sedikit berwarna merah seperti yang saya pakai Ini gak apa-apa Karena nantinya akan berwarna hijau juga seperti ini Dan kuahnya ini yang paling saya suka Karena tekstur kuahnya kental dan sangat creamy Apalagi ditambah dengan santan instant bubuk Menambah rasa gurih pada buku pandan ini Dan sekarang saya mau nyobain Untuk rasanya ini enak dan seger banget Kuahnya ini creamy banget Rasa manisnya pas Cocok banget dimakan dalam keadaan dingin Di cuaca panas seperti ini Dan bisa kalian jadikan untuk ide jualan Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati